satu truk tandan kosong kelapa sawit bisa digunakan untuk dua kali produksi jamur merang bahan ini perlu dikompos terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kumbung untuk pasteurisasi kita membutuhkan dedak dan juga kapur pertanian tahap pertama pengombosan menyusun media jamur secara merata kemudian siram media menggunakan air secara merata terima kasih telah menonton! tambahkan dedak halus di atas media yang sudah dilakukan penyiraman dedak berfungsi sebagai penambah nutrisi pada media jamur tambahkan sedikit kapur agar media tidak terlalu asam setelah lapisan dasar selesai tambahkan tandan kosong untuk membuat lapisan kedua dan lakukan proses seperti pada tahap pertama setelah semua media tersusun rapi dan merata maka siap dilakukan dengan pengomposan selama kurang lebih 7 sampai 10 hari setelah proses pengomposan maka media tanam siap untuk dimasukkan ke dalam kumbung dan nantinya akan dilakukan proses penguapan atau pasteurisasi selamat menikmati Setelah media tersusun rata di dalam rang-rang kumbung, maka selanjutnya kita siap untuk melakukan proses pasteurisasi atau penguapan. Terima kasih telah menonton!